Dan ada lagi, ini juga masalah. Ada yang siap nih, dua-duanya nih, kan. Ada calon dada, kemudian restu dada. Ada masalah. Apa itu? Mahal yang ketinggian. Itu musibah juga, ya Allah, ya Rabbku. Ya padahal nikah itu kan paling enak itu kan memudahkan, gitu kan. Niat kita juga baik. Niat kita untuk sama-sama ibadah, gitu. Sama-sama meraungi bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, warah, mawadah. Tapi ada aja jalan yang persusun, maharnya pula yang ditinggikan. Aduh, aduh, mama mertua, bapak mertua, mudahkanlah mahar anaknya. Kan gak salah, mereka kan udah merawat anak itu dari kecil. Kalau gak halnya gak apa-apa. Enggak, kalau misalnya masih sebatas wajar, okey lah. Antum kalau mau nikahkan anak, menikah sama anak-anak, minimal ada uang sekian-sekian. Sekian, 100 juta, gitu, umak. Kalau gak mending mundur. Merinding bulu kudu, awak dengar, 100 juta, gitu. Belum lagi. Itu mahar aja ya, bang? Belum lagi. Belum, uang hangusnya. Uang hangusnya, tengok. Kencing berdiri ya, wak, tengoknya. Padahal apalah gitu kan, sekedar kan, yaudah nak, semampuan, Antum, gitu. Ya Allah, kayak gitu. Kan kalau gitu, Antum ini bilang gak bermodal, gitu. Bukan masalah gak bermodal. Itu namanya, itu namanya mau kondol. Itulah kan, kita serubah salah juga kan. Iya. Kalau bisa dikatakan, yaudah nak, selama niat kalian baik untuk menempuh jalan yang diri itu, ya Allah, yaudah. Berapa yang anak ada, itu yang menjadi mahar. Huh, kalau kayak gitu aku jumpa sama mertuaku, calon mertuaku, ku ambil, ku dekati, ku cium keningnya. Mwah, gitu. Ih, tapi itu cuman ada di negeri doang ini. Tapi ada sih. Ada, cuman temen-temen untuk menjumpai, kan gitu. Kalau untuk dapet yang kayak gitu, kalau enggak, ya tergantung standar. Kalau misalkan. Oh, modal sikit banget. Iya sih, tapi ini betul sih. Kalau wanita itu diukur dari status pendidikannya. Kalau dia nanti SD sekian, tamat SD sekian, dari segi tamat ISP sekian. Kalau tamat S3 sekian, gitu. Ada memang orang tua yang kayak mau matok gitu. Ya, karena kan orang tuanya susah juga. Kan aku sekolahin anakku ini udah segini loh, tingkat yang segini. Tapi sama kayak jualan anak gak sih? Kasarnya. Tapi gimana ya kita bilang, namanya orang tua. Ada. Ada nih, kawan bilang, udah, kalau memang Antum gak sanggup, jalan pintas aja. Tunggu 9 bulan. Akan ada hasilnya. Jangan. Jangan. Oh, itu. Percaya aja. Kumbang bukan seekor bunga. Ihh, kelas. Tidak saya ingin. Tidak sih. Oh, bukan ya. Patah tunggu itu hilang bergantung. Ihh, sekelas. Bunga, hanya bunga, 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 bukan bunga. Tapi awan, tidak cinta. Itu masalahnya. Cinta kan bisa dibentuk. Alah. Dan cinta itu gak mesti sebelum nikah. Itu yang cinta bisa dibentuk. Bisa dipupuk setiap harinya. Kelas kali, bah. Tapi. Cuman perlu waktu aja. Tapi itu juga tergantung pada masing-masing orang sih. Iya, betul. Contoh gini. Bukan, ini. Anda baca kisah sih. Dari kisah Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Cinta Rasulullah itu kepada Bunda Khadijah itu. Gak tergantikan kan? Iya. Demikian pula cinta seorang lelaki pada cinta pertamanya. Seorang ibu. Seorang ibu. Ya, intinya gitu. Kadang payahnya orang. Udah cinta mati. Udah segalanya gitu kan. Hidupku dan matiku gitu kan. Tidak panya. Padahal gak juga. Oh, adik. Engkaulah cintaku. Tanpamu. Aku tak bisa hidup di dunia ini. Nah, cumanalah ketika mendengar. Niatanya hidupnya. Ya, hidup gitu. Terus. Bang. Adik gak bisa nikah sama abang. Adik udah dijodohkan sama yang lain. Sakit. Sakit. Tapi harus terima. 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 Kan kita harus percaya di Albuqara 2016. Apa itu? Kuasaan. Tuhibu. Siaan. Kuasa roh leluk. Kelas sekali. Bisa jadi engkau anggap itu baik. Mencintai sesuatu. Mencintai itu baik bagimu. Dan engkau membenci sesuatu. Bisa jadi itu baik bagimu. Makanya kalau kita ngambil-ngambil itu adalah takdir Allah itu yang paling adil. Tentu. Gimanapun Allah takdirkan. Nah, makanya itu. Antum kenapa gak percaya takdir Allah? Iya. Karena dia lagi kena kan. Takdir Allah percaya. Tapi dengan statement yang tadi Allah gak percaya. Kenapa dia seakal-kira kita menuntut kita gak usah ngapain pun. Jodoh itu datang. Sama Imam Malik gak? Iya. Ya, pernah dengar. Tapi kan Antum bukan Imam itu. Iya, memang. Iya, kan bisa ngambil pelajaran dari kisah mereka. Kalau relasinya kan bukan Antum sebagai imamnya. Tapi posisinya itu. Pelajaran yang bisa diambil. Itu posisi keimanannya juga harus ini. Dipertimbangkan. Yaudah lah, yaudah lah. Yang masih kena anak berusaha. Gak ada usaha antum-antum cuma duduk. Nanti jodoh itu datang. Tapi ingat. Kerja anak-anam yang duduk-duduk aja. Itu mana? Ini buat kaum hawa. Buat kaum hawa yang ada di Indonesia khususnya. Mudah kan lah. Yang akhwat-akhwat. Yang memang kita sama-sama berniat nih, An. Kita sama-sama berniat. Gak, perbaikannya gini dulu. Ini memang mau nikah atau mau buat acara satu hari? Iya, betul. Ini anusmen ya. Pengumuman untuk semua. Anusmen. Untuk semua nih. Akhwat. Yang memang sama-sama lah kita ini punya niat baik gitu kan. Pengen menempuh jalan yang ridho Allah kan. Siapapun gitu kan. Yang akan menjadi jodoh-jodoh kita lah nanti kan. Mudahkan lah mahar itu. Jujur dia Wak bilang. Mudahkan lah mahar itu. Kok di Medan mahar murah? Apalagi. Ya tengah tuh suku juga. Iya. Wah, Wak di Aceh. Enggak masalahnya. Antem belum Ika. Enggak. Murah. Murah kayak berapa gitu. Cuman kan cincin beda lagi. Mudah kalau di Medan. Cincin beda lagi. Cincin. Uang besta. Udah, udah. Sama itu yang beda. Enggak. Bang Billy bilang duedan murah. Maret kita udah cincin. Jual ginjal cu. Jual ginjal. Sampai gitu lah. Jual melebih-lebih. Astagfirullahaladzim. Uang hangusnya belum lagi. Hantarannya beda lagi. Jangan lah sampai antum jual ginjal. Mencari yang lain aja udah. Dia sesuai dengan si dompet aja. Ya itu dia makanya. Siapapun. Di antara kalian gitu. Mudah kelamahar itu. Sebaik-baik wanita itu. Yang memudahkan maharnya. Tapi sebaik laki-laki itu. Adalah yang memberikan mahar yang paling terbaik. Antara kisah antara Ali. Dan si Fatimah. Datang Ali ke rumah Rasul. Berapa kali Ali. Datang. Mundur. Datang. Balik lagi. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya. Wahai Ali. Apa gerangan? Kenapa engkau begitu gelisah? Dengan hati. Yang mungkin dengan Bismillah lah ini. Aku dan Allah yang tahunya. Yang Rasulullah. Anda ingin menemina Fatimah. Gitu lah kira-kira bahasa kan. Apa yang kau punya? Kata Rasul kepada Ali. Ali bilang lah anak gak punya apa-apa ya Rasul. Gak punya apa-apa. Ana hanya punya satu harta yang paling berharga. Yang satu-satu yang paling barang. Apa? Waju besi. Ambil itu. Ya udah. Kalau memang ini pun datang. Kalau memang dia sesuai dengan paling memudahkan mahar itu. Datang membilih ke rumah mertuanya. Apa harta yang paling menurut? Warung. Warung. Yang utangnya itu sekian. Itu mahar juga itu. Oh iya. Aku pikirkan ada gak? Ya itu. Makanya Antem ini terlalu banyak memikirkan hal yang. Ah. Gak ada gak yang mau nerima warung ini ya? Ada. Ini warung ini investasi jangka panjang. Ya ini tinggal dibuat atap, dibuat pintu, jadi rumah. Bisa jadi kasi. Lokasinya strategis. Iya itu pinggir jalan. Makanya Bang Billy, gunanya kita diskusi seperti ini, biar terbuka wawasan kita. Iya betul. Iya. Ini. Itu dia. Ini apalagi dengan. Ingat. Sebagaimana Bang Billy bilang, bunga itu tak setangkai. Apa? Kumbang bukan seekor. Kumbang bukan setangkai. Iya itu. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Sekelas. Makanya jangan pernah takut, macam bilang YN. Iya. Tapi salah juga kalau dia bilang ekonomi, uang, segalanya. Gak semakin juga. Memang perlu, tapi bukan segalanya. Iya. Memang perlu, bukan segalanya. Gak sekarang lah. Ibadah, semua ibadah yang gak pake uang hapala. Tapi. Zikir. Tapi. Itu satu. Kan yang lainnya pake uang. Mau sholat, sajadah. Pake uang dari mana? Sajadahnya harus beli. Harus pake sajadah, gak harus gak ada sajadah, gak apa-apa kan? Kamu kalau mau beribadah padol itu dengan pakaian yang bagus. Udah, udah. Peralatan yang bagus. Semua itu kan ala kudro, sesuai kemampuan gitu loh. Gini, gini bang Bil. Bang WN. Kalau emang udah ada niat, yaudah diskusikan lah ya, yuk kita ke KWA ya. Nikah KWA gratis. Cincin berapa lah cincin. Beli aja cincin-cincin yang titanium itu gitu. Cipek limpul. Ada yang mau, gak ada salahnya. Makanya sesuaikan isi dompet. Iya. Tapi kan, ada juga problem. Apa problem? Ini juga harus. Harus selektif. Macam awak bilang tadi, nikah itu gak seumur hidup. Sekali seumur hidup. Betul-betul harus selektif. Kalau bisa. Iya kan? Saya hidup sesurga. Iya. Dari kita pribadi kan, Rasulullah tuh udah pernah memberikan ancang-ancang gitu. Eh, kalau kita memilih pasangan kan yang pertama yang dipilih adalah kecantikannya gitu kan. Kekayaan, turunan. Gak ada yang bohong pada diri sendiri. Kita tuh pengen wanita yang cantik gitu kan. Tapi betul, cantik itu relatif gitu. Beda-beda. Cantik antung, cantik bengdian, cantik. Anak beda lah ya kan. Kelas. Cantik. Kalau itu seakan-akan mengatakan, berarti orang jelek gak ada yang kawin nih loh nanti. Iya kan relatif. Misalnya menurut Bang Pikra Kuretati. Misalnya ada orang yang sepakat nih, satu dunia kok ini jelek. Siapa yang nikah itu? Gak ada. Bisa jadi ya dong. Gak ada. Setiap manusia itu memang sudah diberikan Allah. Kan udah dibilang tadi. Jodoh. Setiap kita tuh unik. Antum, andang ini bisa beda. Iya. Ini bisa beda gitu. Allah ciptakan kita itu berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan. Menurut Antum cantik tuh wajahnya. Kalau menurut yang ini tingginya. Iya. Wah ini tertingginya. Akhlaknya, agamanya, perilakunya, ataupun, paham sendirilah. Pokoknya yang dinikahi ger-gera empat itu kan. Iya. Pertama, kecantikan. Kedua, kekayaan. Tiga, nasab. Nasabnya. Agamanya. Siapa yang memilih agamanya, pasti dia beruntung. Berarti yang kita pertimbangkan harusnya? Cantik. Agama. Cantik. Agamanya lah. Cantik dululah. Agama. Kalau udah cantik, baru kita lihat agamanya. Emang kalau Antum nikah yang cantik, Antum bakal bahagia. Kalau dia, kalau dia cantik, dia paham agama. Apakah kecantikan itu? Kan itu kalau. Kalau pun ada cantik, paham agama. Apa dia mau samantu? Wah ini, apakah kecantikan itu menjamin Antum bahagia? Itu dulu lah. Nggak usah bicara dia mau samantu. Wah ini. Wah ini, sebelum menikah itu. Ini bilang. Sebelum menikah itu. Pasti dihiasi dengan keindahan semua. Iya. Mungkin, sikit pun cacat pada diri itu. Diri dia, cewek itu, akhwat itu, nggak ada. Itu memang sudah sunatullahnya. Kalau udah nikah? Sebelum nikah. Tapi kalau sudah nikah, nampak dia aslinya. Emang Antum siap menerima semua ke seutuhnya dirinya itu? Antum dapat akhwat misalnya, dapat Antum. Bisa nggak? Ini kita kasih gambar sama dia. Dia harus cantik ya. Antum dapat cantik ini kan? Sudah cantik. Dapat Antum. Artis-artis. Misalnya sekelas artis cantik ya kan? Udah. Jumpa pun Antum. Nggak mau masak. Degil. Asik main TikTok aja. Udah, maksudnya jauh-jauh lagi nih ya? Supaya... Nggak sholat lagi. Jalanya cantik. Setelah Antum nikahi, ternyata, mohon maaf nih. Ngorok tidurnya. Kuat. Antum nggak bisa tidur tiap malam. Antum bahagia. Pindah kamar. Cantik nih. Memang ada cacat. Nggak ada jerawat satupun. Putih, bening. Macam bihun dia. Tiba-tiba pas malam pertama tidur, adik kita tidur yuk. Apa nggak bebat buat tidur? Itulah kita harus menerima kekurangan. Nah, itu makanya. Kira-kira. Kira-kira nih. Kira-kira Antum udah siap belum dari mahal-halan kayak gitu. Yang penting dia cantik. Atau sebaliknya. Kalau dia cantik, dia ngorok nggak apa-apa. Karena... Dimaafkan, Cati. Karena fakta itu kalau udah cantik, semuanya itu dimaafkan. Udah lah. Oke, yaudah. Oke, yaudah. Oke, cantik nih ya kan. Menikalan tuh. Udah punya anak nih, satu. Pasti ananya putih juga ikut bawahnya. Iya, tapi cantiknya itu kurang nih. Kenapa? Bekerut. Kan dia udah punya anak bisa jadi badannya udah nggak. Ini, ini dulu-dulu langsing, ini kan langsing. Ini udah... Melar gitu kan berada lemah-lembangnya. Dia kan pasti ada. Dia udah nggak secantik dulu. Ya, nggak apa-apa. Karena kita sadar diri juga. Kita berubah juga dengan waktu itu. Dia tuh cari cantiknya. Tapi udah, nggak cantik lagi apaan tuh masih mau dirimu. Semuanya itu bisa. Kalau ada duitnya bisa operasi. Emang ada, emang orang operasi tuh. Siap operasi jadi makin cantik. Pasti. Operasi plastik? Iya. Tengok kan ada yang gagal. Ya, tergantung. Ya, mungkin. Mungkin dari segi WN nih. Ya, Anda paham. Mungkin cantik. Ya, betul. Iya, nggak sih. Tapi juga dibarengin dengan mungkin akhlaknya baik juga WN kan. Kalau kita bisa dapat semuanya, kenapa harus milih satu-satu? Iya, iya. Iya, betul kan? Jadi, udah cantik alhamdulillah. Nasabnya juga bagus. Terus, kekayaannya pun juga bagus gitu kan ada. Ya, nggak pernah sama kita. Terus, agamanya juga bisa dibimbing, bisa diarahkan. Ya, apa salahnya? Kita nggak tahu rezeki. Jadi, kita itu harus bercita-cita. Nah, hidup itu adalah mimpi katanya. Oh, kelas. Jadi, makanya tidur lah gitu. Banyak tidur, bisa kita menggapainya gitu. Nah, itu betul. Itu betul salah ya. Itu dia. Kita harus, apa namanya, punya impian yang tinggi. Walaupun kita nggak sampai ke impian kita yang paling tinggi itu, setidaknya kita jatuhnya itu di tingkat yang paling bawahnya atau bawahnya lagi. Oke. Tapi, oke, nggak ada salah ya. Intinya, menikahlah di waktu yang tepat. Bukan siapa yang cepat. Ini, wah, ini udah hampir 30, nggak nih? Iya, nggak ada yang tepat. 30 Antum. Tenggitul. Ya, waktu yang tepat itu, nggak ada yang tahu. Cuman Antum sama Allah yang tahu kapan waktunya. Kita tahu. Antum, katanya bilang, Antum sama Allah yang tahu. Antum sendiri sama Allah yang tahu. Waktu yang tepat untuk Antum. Bukan untuk Ana. Saya untuk Ana, ya Ana yang tahu nanti kapan. Ya, nggak tahu kok ya akun bisa jadi cepat, lama, tiba-tiba besok, nggak tahu. Tidak sampai umur 30 lah ya. Intinya, jangan menyesal setelah menikah. Iya. Makanya, itulah kita mendidik istri nanti. Kita kelas-kasih kelas online, kelas online. Antumnya berekspektasi tinggi juga nanti. Kenapa? Nanti Antum semakin tinggi ekspektasi Antum ketika kenyataan tidak sesuai, Antum semakin kecewa. Lebih baik rendahkan ekspektasi Antum. Antum sadar kok, Antum juga manusia, nggak sempurna. Jadi, kalau yang datang pun tetap lebih ekspektasi kan, bahagia kok jadinya, ya kan? Hmm, cacat. Gitu. Seperti itulah. Antumlah secepatnya nikah, ya. Kenapa nggak Antum yang secepatnya? Iya. Kita, kita. Jangan pribadi. Iya, kita lah. Kita. Siapapun harus saling men-support, harus saling menasehati. Biar Anda bantu lah, Anda jaga warung ini selama Antum nikah nanti. Tapi ini maharnya. Cuma ada ceritanya. Ini nanti mau digadi. Mau digadi semua, ya. Iya. Nggak apalah. Wah, Antum apa yang mengalanya itu? Ekonomi mantap. Nih, kerja udah di... Ada di kantor desa. Gaji udah ada. Ya, udah mantap. Apa lagi? Setelah yang nggak ada, ya bau. Ya, itu dia. Jadi setiap orang itu... Apa, kendala Antum di keluarga nih? Ya, itu gimana itu? Jadi bapak ini... Jadi apa ceritanya? Bisa tau. Ya kan mungkin ada yang orang tua yang khawatir gitu sama anaknya. Oh, nanti anaknya... Nanti anak ibu mau dikasih makan apa? Makan batu. Kalian kalau nggak punya kerja tetap. Apa karena... Emang ada kerjaan yang tetap, coba? Ada. PNS. Nggak tetap juga. Berseragam? Hmm, berseragam itu udah tetap. Sampai nanti kita meninggoy. Kalau dia dipecat? Hmm. Ya, itu kan salah dia berarti. Ya udah kan nggak tetap. Nggak ada yang tetap. Kalau dia sakit keras, dan nggak bisa kerjaan lagi, tetap. Nggak juga, kan? Tapi kan ada gaji pensiunan. Emangnya cukup. Cukup. Kan itu tentu. Kita selalu... Berapa pun itu kita bersyukur. Nggak ada yang tetap di dunia ini, Kak. Udah. Jangan pernah berputus asa. Iya. Kan udah awak bilang tadi. Rezeki kita sewaktu jomblo. Iya. Beda dengan rezeki kita. Sudah menikah. Ya, kan? Masa tadi, udah kerja tetap belum? Kan nggak ada kerjaan yang tetap. Manusia bisa berganti. Nggak ada jaminan, Wak, Ye. Nggak ada jaminan kerja tetap itu bahagia. Nggak ada jaminan kerja tetap itu bahagia. Nggak ada calon. Nggak ada calon. Eh, bilang kasih paham tuh. Wih, Pak. Nggak gitu lah ngomongnya. Oh, nggak gitu ya. Maksudnya kita nikahkan sesama kita gitu loh. Pak, Bu. Gini loh. Menikah itu kan. Udah dijanjikan sama Allah tentang rezeki kita masing-masing. Nggak harus dari kerjaan awak yang tetap atau apa. Tetapi selama memang awak niat dengan kebaikan tulus. Mencari nafkah. Apapun selagi halal dan diriduai oleh Allah. Pasti berkah. Karena terkait tentang nafkah itu bukan berapa banyaknya. Tapi seberapa berkah harta yang kita bawa ke rumah untuk dijadikan nafkah. Langsung ibu tuh jawab. Iya, ibu tahu nak. Tapi anak ibu selama ini dia makannya tiap hari seminggu ayam, ikan, daging. Masa sama kamu makannya tiap hari seminggu. Sekarang tanya sama ibu. Anak ibu. Sekarang kembalikan kepada anak ibu. Apakah dia memang niat menikah itu untuk sama-sama memulai dari nol? Atau ingin enaknya? Gitu aja bilang. Setel SPBU ya? Iya. Kita mulai dari nol ya? Kita mulai dari nol. Iya. Ingat. Bisa satu menit. Pernikahan, kalau dimulai dari orang tua, ada sponsor gitu. Itu udah. Biasa? Biasa gitu. Ujung-ujungnya gak ada kenikmatan. Tetapi kalau kita menikah dari nol, sponsor dari diri kita, dan dimulai dari doa dan dukungan dari istri kita. Masya Allah. Perjuangannya. Perjuangannya. Antum akan terasakan. Antum negosiasi lah. Sama. Kasih paham. Bertua. Kalau emang udah gak cocok lagi, gue gak bukan seiko. Eh, gue gak bukan setangkai. Gue gak bukan seiko. Cari yang memang cocok sama kita. Cari yang sekupu aja lah. Udah ya kan? Kok emang gitu ya? Gak cocok ya udah. Lepas aja. Gak perlu dipaksa juga. Intinya sekarang gitu. Mau pulang loh. Udah selesai ini. Belum bagaimana? Gak ada air? Apa? Gak berapa tadi? Udah. Gak sempat. Tui saja. Tapi. Gak ada balinya juga. Ternyata nih. Ternyata nih. Ternyata ya? Ternyata ya? Ternyata ya? Ternyata ya? Ternyata ya? Ternyata ya? Ternyata ya?